Pengecekan jalur alternatif di wilayah kota Pematang Siantar dipimpin langsung oleh Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Hiros Baruno, didampingi PJU Pores Pematang Siantar dan jajaran serta para instansi terkait lainnya. Pengecekan jalur alternatif merupakan rangkaian kegiatan operasi Lilintoba tahun 2023 untuk memastikan kondisi jalan dapat dilintasi dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Kegiatan pengecekan diawali dari jalur utama dan alternatif yaitu Simpang 4, Jalan Sibolga, Jalan Melanton, dan Jalan Manunggal, kemudian pengecekan ke Simpang Jalan Sidamanik, serta pengecekan perencanaan pendirian pos pengamanan operasi Lilintoba 2023. Selanjutnya, Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Hiros Baruno menuju simpang dua jalur alternatif depan Polsek Marihat Ring Road Segitiga Argasari Rindam menuju Jalan Singa, Terminal Parluasan, Jalan Rakuta Sembiring untuk melakukan pengecekan situasi jalan jalur utama yang dapat dilintasi kendaraan menuju Medan. Kapolres beserta rombongan juga melakukan pengecekan di Simpang Sigagak, Simpang Kooperasi, dan Simpang Kapuk Medan untuk melakukan pengecekan drainase yang tersumbat sehingga sering mengakibatkan banjir. Kondisi seperti ini diharapkan dapat segera ditindak lanjuti. Kementerian Pekerjaan Umum dan pihak jalan tol juga bekerjasama dalam perbaikan jalur yang tidak dapat dilintasi kendaraan. Tim Humas Polres Pematang Siantar melaporkan untuk Polri TV.